Halo Sobat Investor, di minggu sebelumnya saya sempat men-sharingkan investasi dana pensiun saya yang menembus nilai tertinggi selama ini yaitu sebesar 717 juta rupiah. Seminggu berselang pada saat ini dana pensiun saya turun menjadi 696 juta rupiah atau turun sebesar 21 juta dari minggu sebelumnya. Ini turun lebih dari 3% dalam waktu 1 minggu. Walaupun sebenarnya ini turunnya tidak se-ekstrim bulan Maret 2020 dimana pada saat itu dalam 1 minggu bahkan bisa turun sampai 15%. masih saja bermunculan pertanyaan-pertanyaan dari para Sobat Investor sekalian. Pak, investasi saya di reksadana saham turun terus, lalu saya harus bagaimana? Nah, di video ini saya akan menjelaskan 4 poin penting yang harus dilakukan oleh investor reksadana ketika investasinya sedang turun. Sobat Investor, selamat datang di Podcast 4% dan di channel Dodi Bicara Investasi. Podcast ini ditujukan untuk membahas perkembangan dana pensiun saya dan topik seputar investasi dan personal finance. Oh iya, ada pengumuman sedikit, channel Dodi Bicara Investasi sudah mencapai 100 ribu subscriber lho. Terima kasih bagi para Sobat Investor yang mendukung saya hingga saat ini. Nah, kita akan coba lanjut ke topik pembahasan di minggu ini. Kita akan membahas penurunan investasi pada reksadana, khususnya di reksadana saham. Ada 4 poin penting yang akan saya bahas mengenai apa yang investor perlu pahami dan lakukan ketika investasi reksadananya turun. Langsung saja kita mulai dari poin pertama. Poin yang pertama, Pergerakan reksadana saham jangka pendek tidak relevan bagi investor yang ingin berinvestasi untuk jangka panjang. Dalam jangka pendek, ada banyak sekali hal yang terjadi. Selama satu bulan ini, kita disuguhkan banyak sekali isu-isu mulai dari isu tapering off dari The Fed, kemudian ada isu kenaikan suku bunga US, maupun isu inflasi yang sudah terjadi di banyak negara. Tapi, tahukah sebenarnya bahwa segala macam isu-isu jangka pendek yang terjadi pada saat ini, itu sama sekali tidak ada pengaruhnya bagi kita kalau kita ingin berinvestasi jangka panjang. Kalau kita melihat data historis IHSG yang ada di Google Finance, saat awal 2000, IHSG berada di level 600. Sekarang di 21 Juni 2021, IHSG berada di 5.996. Kalau kita masukkan ke dalam kalkulator untuk menghitung rata-rata pertumbuhan, maka kita bisa menemukan bahwa investasi pada bursa saham yang dilakukan sejak awal 2000 itu kurang lebih sekitar 11% per tahun. Angka 11% ini jauh di atas inflasi maupun kebanyakan instrumen investasi lainnya. Jadi, keributan yang terjadi setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, bahkan setiap 5 tahun sepanjang proses investasi mulai dari tahun 2000 sampai 2021, itu sama sekali tidak ada artinya. Sekarang kita akan masuk ke poin kedua, penurunan di bursa saham pasti akan terjadi. Kalau mau invest di reksadana saham, maka harus berdamai dengan yang namanya penurunan. Reksadana saham adalah reksadana yang memberikan potensi return paling tinggi di antara reksadana lainnya. Apabila reksadana saham yang kita beli komposisinya menyerupai IHSG, maka kita akan berpotensi mendapatkan keuntungan rata-rata jangka panjang sekitar 10-15% per tahun. Kita tadi sudah menghitung ya, di 20 tahun terakhir rata-rata pertumbuhan IHSG adalah sebesar 11% per tahun. Namun, dibalik potensi return yang tinggi tersebut, reksadana saham bisa mengalami penurunan dari harga beli kita. Sepanjang 1 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, bahkan pernah sampai 3 tahun ke depan sekalipun dari harga belinya masih mengalami penurunan. Misalnya kita ambil contoh, pada tahun 2008 ada mega crash. Market turun dari harga puncak ke titik terendah itu sekitar turun sampai 60%. Pada tahun 2015 ada mini crash, market turun dari harga puncak ke terendah itu sekitar 25%. Dan baru-baru ini di tahun lalu, 2020, market turun sampai 35% dari titik puncaknya pada bulan Maret ya. Dan penurunan itu pasti akan terjadi dan akan terus-menerus terjadi di masa depan. Tidak ada dari kita yang bisa menahan yang namanya penurunan di masa yang akan datang. Kalau seandainya mau investasi di reksanana saham, maka caranya adalah harus bisa berdamai dengan kenyataan bahwa market akan turun di masa yang akan datang. Sekarang kita akan masuk ke poin ketiga, yaitu setelah selesai penurunan, pasar saham akan selalu naik, bahkan akan naik jauh lebih tinggi. Ketika terjadi penurunan pada pasar saham, bahkan sampai puluhan persen, market akan kembali jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Sejak dibuka di awal tahun 1980, terjadi banyak sekali market crash atau penurunan yang lebih dari 20%. Nah, saya sendiri berinvestasi untuk dana pensiun, yang rencananya akan diambil 20 tahun dari sekarang. Saya percaya kalau perekonomian di Indonesia akan terus-menerus bertumbuh, karena memang itu yang terjadi sepanjang 20 tahun terakhir. Perusahaan-perusahaan terbuka yang ada di Indonesia, yang menggerakkan pasar saham, akan terus-menerus mencetak laba yang lebih tinggi. Sebagai contoh, Bank Besia di tahun 2009 laba bersihnya sekitar hampir 7 triliun, sekarang labanya ada di 27 triliun. Indofood di tahun 2009 laba bersihnya sekitar 2 triliun, dan saat ini laba bersihnya ada di 8,7 triliun. Pelkom di tahun 2009 laba bersihnya 11 triliun, sekarang laba bersihnya 29 triliun. Tentu saja, ketika di masa depan perusahaan-perusahaan ini terus mencetak laba yang lebih tinggi, maka harga sahamnya dalam jangka panjang juga akan semakin tinggi, dan ini akan berujung pada meningkatnya IISG dan investasi kita di reksadana saham. IISG di tahun 2000 berada di level 500-600, dan sekarang sudah naik 10 kali lipat di level 6000, yang setara dengan 11% per tahun. Kalau kita proyeksikan IISG dengan pertumbuhan 8% saja per tahun, di bawah pertumbuhan 11% di rata-rata 20 tahun terakhir tadi, maka coba sih kita tebak berapa level IISG di 20 tahun lagi. IISG di tahun 2041 akan berada di level 28 ribu. Maka, apakah masuk akal bagi saya untuk bingung dengan pergerakan IISG yang naik turun setiap hari, setiap minggu, bahkan setiap bulan? Tentu saja sangat tidak masuk akal. Karena saya yakin IISG akan berada jauh dari level saat ini, pada saat saya menarik dana pensiun saya di 20 tahun lagi. Poin keempat adalah, investasi kita di reksadana saham barulah berhasil. Ketika kita juga sudah berhasil mengendalikan ketakutan kita. Kalau sudah mengetahui fakta bahwa market akan terus naik, mengapa tetap saja ada orang yang merugi di bursa saham? Jawabannya adalah ketakutan. Saya sempat membaca ulang buku The Simple Path to Wealth, karangan dari seorang karyawan biasa yang bernama J.L. Collins, yang bisa bebas finansial dengan berinvestasi di bursa saham melalui reksadana indeks. Dia mengatakan bahwa ketakutan itu adalah hal yang wajar. Tidak ada orang yang ingin kehilangan uang. Tapi sampai Anda menguasainya, ketakutan tersebut akan menghambat Anda untuk menjadi kaya. Ketakutan tersebut akan mencegah Anda dalam berinvestasi. Apabila sudah berinvestasi, bahkan hal yang menyeramkan dari sebuah ketakutan adalah Anda akan dibuat untuk panik dan menjual ketika Anda seharusnya tidak menjual. Market ini sangat volatil. Penurunan di bursa saham sangatlah normal dan akan terus terjadi. Dan ini bukan akhir dari dunia. Tidak akan ada dari penurunan pasar saham yang bisa menahan kenaikan market pada jangka panjang. Dan akhirnya ada dua nasihat penting lainnya dari JL Collins untuk menutup poin keempat ini. Yang pertama adalah market akan selalu naik dan akan selalu liar dan berliku-liku untuk kita lalui. Yang kedua, karena tidak bisa memprediksi naik dan turun, kita harus mempersiapkan mental kita dan berjalan melaluinya. Nah, saya sangat ingat sekali, saya sempat keluar dari banyak grup Telegram, WhatsApp, dan berhenti membaca berita pada bulan-bulan sekitar Februari dan Mei 2020. Karena banyak sekali hal-hal negatif yang membuat kita bisa takut dan pada akhirnya kita menjual rugi investasi kita pada saat market crash yang lalu. Penurunan itu sangatlah nyata. Oleh karena itu sangatlah wajar bagi kita untuk takut. Apa yang terjadi di ISG kembali dari level 3.900 ke level saat ini, yaitu di 6.000? Dan kalau kita tidak bisa mengendalikan ketakutan kita, sangat susah bagi kita untuk bisa berinvestasi di reksadana saham. Tapi bagi kita yang memang dari awal sudah susah untuk bisa menerima penurunan tersebut, ketika seandainya investasi kemudian turun, 5% saja sudah tidak bisa tidur, ya oke-oke aja. Masih ada pilihan reksadana atau instrumen investasi jenis lainnya. Maupun kalau seandainya investasi di biwit, ada robo yang lebih konservatif. Silakan sebat investor, pilih sesuai dengan kemampuan untuk menerima resiko atau naik turunnya dari investasi. Oke sebat investor, tadi adalah 4 poin yang harus investor reksadana saham perhatikan dan lakukan ketika terjadi penurunan. Saya ulangi ya, yang pertama adalah pergerakan reksadana saham jangka pendek itu tidak relevan bagi investor yang ingin berinvestasi untuk jangka panjang. Yang kedua adalah penurunan di bursa itu pasti akan terjadi. Kalau mau investasi di reksadana saham, maka harus berdamai dengan yang namanya penurunan. Dan yang ketiga, setelah selesai penurunan pasar saham akan selalu naik, bahkan jauh lebih tinggi. Sehingga tidak ada dasar bagi kita untuk menjual investasi kita yang mengalami penurunan. Dan yang keempat, investasi kita di reksadana saham itu barulah akan berhasil ketika kita juga bisa mengendalikan ketakutan kita. Oke, kita akan mencoba untuk membahas perkembangan portfolio dana pensiun saya. Dan pada minggu ini, portfolio dana pensiun saya itu nilainya adalah 696 juta seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Dengan keuntungan yang turun sebesar saat ini 77 juta rupiah atau setara dengan imbal hasil 12,57%. Nah, pada dana pensiun saya, saya berinvestasi dengan menggunakan robot Pfizer dan saya memilih robot Pfizer dengan profil resiko 10 di mana komposisinya akan dominan di reksadana saham sebesar 70%. Dan ini yang menyebabkan pada setiap minggu, setiap bulan dana pensiun saya ini akan naik dan turun secara drastis ya karena memang 70% lebih itu ada di reksadana saham. Oke, kita langsung saja melihat masing-masing dari dana pensiun saya. Di sini kita bisa melihat aset alokasi saya untuk reksadana saham seperti yang saya bilang tadi, itu alokasinya sekitar 76%. Kemudian reksadana obligasi sekitar 17% dan reksadana pasar uang sekitar 7%. Kita mulai dari reksadana pasar uang. Dan investasi saya di reksadana pasar uang cenderung terus-menerus setiap minggunya naik karena memang ini adalah natur dari reksadana pasar uang. Investasinya akan selalu naik, tapi memang kenaikannya akan lebih rendah kalau kita lihat dari jangka panjang ya. Dan di sini saya memilih Sukor Invest Money Market Fund dan Sukor Invest Syariah Money Market Fund dengan rata-rata imbal hasil sebesar 1,85%. Yang kedua adalah portfolio saya di reksadana obligasi. Saya memiliki 3 buah reksadana di portfolio reksadana obligasi yaitu Skruder Dana Manta Plus dengan keuntungan saat ini sudah plus 1,38%. Kemudian majori suku negara Indonesia yang merupakan cashback dari sobat investor yang memakai kode referral saya, Dodi Bicara Investasi. Ini terkumpul dan sudah mencapai keuntungan sebesar plus 2,72%. Dan yang berikutnya adalah ABF Indonesia Bond Index Fund dengan keuntungan sebesar plus 9,14%. Oke, kita akan coba lihat di reksadana saham. Untuk reksadana saham sendiri, saya memilih reksadana saham merubah si indeks. Saya tempatkan di indeks IDX30, ada di AFRIS IDX30, dan juga ada di BNI AM indeks IDX30. Di AFRIS sendiri total keuntungannya adalah plus 17%, dan di BNI AM indeks IDX30 keuntungannya adalah 15,4%. Dan keuntungan rata-rata itu sekitar hampir 16% di sini. Dan mungkin banyak juga sobat investor yang bertanya-tanya, mengapa saya berinvestasi di reksadana indeks dan tidak berinvestasi di reksadana saham yang CAGR 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahunnya itu jauh lebih tinggi. Nah, silakan sobat investor bisa buka beberapa video lama saya yang membandingkan antara reksadana indeks dan reksadana saham. Dan saat ini saya juga sedang menyusun video yang membandingkan juga reksadana saham terbaik dibandingkan dengan reksadana indeks, dan mengapa saya masih memilih reksadana indeks apabila dibandingkan dengan reksadana saham. Oke, dan itu adalah perkembangan portfolio dana pensiun saya pada minggu ini. Oh ya, terima kasih atas sobat investor yang sudah mendukung saya sejauh ini, channel Ludi Bicara Investasi sudah mencapai sebesar 100 ribu subscriber. Dan ini semua tidak bisa terjadi tanpa dukungan dari sobat investor sekalian sampai saat ini. Dan doakan saja semoga channel ini tetap bisa berbagi konten-konten yang edukatif dan juga konten-konten yang masih berguna bagi sobat investor sekalian. Oke, sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye! sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax